Sekretaris Daerah Kabupaten Muarocambi Budi Hartono memimpin apel gabungan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Muarocambi di lapangan kantor Bupati Muarocambi dan pada apel tersebut dilakukan pembacaan ikrar netralitas ASN Kabupaten Muarocambi dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan diikuti oleh seluruh peserta apel. Bertempat di lapangan kantor Bupati Muarocambi, pemerintah Kabupaten Muarocambi menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Muarocambi Budi Hartono. Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh pegawai ASN dan non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muarocambi. Pada pelaksanaan apel gabungan ini dilakukan pembacaan ikrar netralitas ASN Kabupaten Muarocambi dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh peserta apel. Sekretaris Daerah Muarocambi Budi Hartono pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa poin agar terus meningkatkan kedisiplinan dan netralitas ASN untuk menghadapi pemilu 2024. Ia juga mengajak untuk terus perkokoh rasa persatuan dan kesatuan, jalin kebersamaan dan kekeluargaan serta jalani sebagai tahun peningkatan pelayanan serta penegakan disiplin dan menjadikan sebagai suatu kesempatan yang sangat baik untuk melakukan perubahan paradigma dengan tekad dan keinginan untuk meninggalkan kebiasaan-biasaan buruk dalam bekerja. Sehingga akan tercipta perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab serta mampu menempatkan diri sebagai solusi bagi masyarakat. Ia juga mengatakan aparatur sipal negara wajib menjaga kenetralitasannya pada pemilu 2024. Netralitas berarti tidak berpihak dengan arti tidak ikut dan tidak membantu salah satu pihak dalam hal ini kontestan parpol, calon kepala negara maupun kepala daerah. Selanjutnya pada apel ini seluruh kepala OPD yang hadir melakukan penanda tanganan fakta integritas netralitas ASN. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan.